1914 Tahun penting dalam nubuat Alkitab Puluhan tahun sebelumnya, siswa-siswa Alkitab mengumumkan bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa penting pada tahun 1914. Peristiwa apasajakah itu? Dan bukti apa yang menunjukkan bahwa 1914 adalah tahun yang sangat penting? Sebagaimana dicatat di Lukas 21 ayat 24, Yesus mengatakan, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa, sampai waktu yang ditetapkan bagi bangsa-bangsa atau segala zaman orang kafir pada Alkitab terjemahan lama digenapi. Pada zaman dahulu, Yerusalem adalah ibu kota bangsa Yahudi, pusat pemerintahan Raja-Raja dinasti Daud. Tetapi, di antara semua pemimpin bangsa, Raja-Raja ini mempunyai kedudukan yang unik. Mereka duduk di tahta Yihua sebagai wakil Allah sendiri. Maka, Yerusalem adalah lambang pemerintahan Yihua. Namun, bagaimana dan kapan pemerintahan Allah mulai diinjak-injak oleh bangsa-bangsa? Pada tahun 607 sebelum Masehi, ketika Yerusalem ditaklukkan oleh orang Babylon. Tahta Yihua menjadi kosong, dan garis dinasti Daud terputus. Apakah penginjak-injakan itu akan berlangsung untuk selamanya? Tidak. Sebab tentang Zedekiah, Raja terakhir di Yerusalem, Yeheskiel bernubuat. Singkirkan serbanmu, dan tanggalkan mahkotamu. Itu pasti tidak akan menjadi milik siapapun, sampai kedatangan dia yang memiliki hak yang sah. Dan aku akan memberikannya kepada dia. Pemilik hak yang sah atas mahkota Daud adalah Kristus Yesus. Jadi, penginjak-injakan itu berakhir sewaktu Yesus menjadi Raja. Kapan peristiwa besar itu terjadi? Yesus menunjukkan bahwa orang kafir atau non-Yahudi akan memerintah selama suatu masa yang telah ditentukan. Catatan dalam Daniel Pasal 4 berisi petunjuk untuk menghitung berapa lama masa itu. Pasal itu menceritakan bahwa Raja Nebuchadnezzar dari Babylon mendapat mimpi yang mengandung nubuat. Ia melihat sebatang pohon raksasa yang ditebang. Tunggulnya tidak dapat tumbuh karena diikat dengan besi dan tembaga. Seorang malaikat berseru, biarlah tujuh masa berlalu atasnya. Daniel 4, ayat 10-16 Dalam Alkitab, pohon kadang-kadang digunakan untuk melambangkan pemerintahan. Jadi, penebangan pohon simbolis itu menggambarkan bagaimana pemerintahan Allah yang diwakili oleh Raja-Raja di Yerusalem akan terputus. Tetapi, penglihatan itu memberitahukan bahwa penginjak-injakan Yerusalem hanya berlangsung sementara, selama suatu periode tujuh masa. Berapa lamakah itu? Penyingkapan atau wahyu 12 ayat 6 dan 14 menunjukkan bahwa tiga setengah masa sama dengan seribu dua ratus enam puluh hari. Maka, tujuh masa panjangnya dua kali itu, atau dua ribu lima ratus dua puluh hari. Tetapi, bangsa-bangsa non-Yahudi tidak menginjak-injak pemerintahan Allah selama dua ribu lima ratus dua puluh hari saja, setelah kejatuhan Yerusalem. Maka, jelas bahwa nubuat ini menunjuk ke suatu jangka waktu yang jauh lebih lama. Berdasarkan bilangan 14 ayat 34 dan YSKL 4 ayat 6, yang menyatakan bahwa satu hari untuk satu tahun, ketujuh masa itu akan berlangsung selama dua ribu lima ratus dua puluh tahun. Kedua ribu lima ratus dua puluh tahun itu, dimulai pada bulan Oktober 607 sebelum Masehi, ketika Yerusalem jatuh ke tangan orang Babylonia dan Raja Keturunan Daud digulingkan. Periode itu berakhir pada bulan Oktober 1914. Pada tahun itu, waktu yang ditetapkan bagi bangsa-bangsa berakhir, dan Yesus Kristus menjadi Raja yang Allah lantik di surga. Catatan Kaki mengatakan, Dari Oktober 607 sebelum Masehi sampai Oktober 1 sebelum Masehi, ada 606 tahun. Karena tidak ada tahun nol, dari Oktober 1 sebelum Masehi sampai Oktober 1914 Masehi, ada 1914 tahun. Apabila 606 tahun ditambah dengan 1914 tahun, jumlahnya adalah 2520 tahun. Untuk mendapat keterangan tentang kejatuhan Yerusalem pada tahun 607 sebelum Masehi, Lihat artikel kronologi dalam buku pemahaman Alkitab yang diterbitkan oleh saksi-saksi Yehua. Akhir catatan Kaki Tepat seperti yang telah Yesus ramalkan, kehadirannya sebagai Raja di surga ditandai oleh peristiwa-peristiwa dunia yang hebat. Perang, kelaparan, gempa bumi, sampar. Berbagai peristiwa itu merupakan bukti kuat bahwa tahun 1914 memang menandai berdirinya kerajaan Allah di surga, dan dimulainya apa yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 sebagai hari-hari terakhir sistem yang fasik sekarang ini. Terima kasih telah menonton!